Intro Ratusan ekor domba dari ratusan peternak dan pencinta domba sejumlah daerah di Jawa Barat ini berkumpul di area spot center Kabupaten Indramayu. Domba-domba ini bukan dijual sebagai hewan kurban menjelang hari raya kurban nanti. Melainkan ratusan domba-domba ini untuk mengikuti ajang kontes keindahan domba yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Tampak ratusan domba-domba dari berbagai jenis ini adu keindahan di hadapan Dewan Curi untuk dinilai dan mencari mana yang terbaik dari masing-masing kategori yang dilombakan. Domba-domba ini tampak indah dan terawat, sehingga banyak menyedot perhatian ratusan warga yang ikut menyaksikan keindahan dari ratusan domba-domba yang mengikuti kontes tersebut. Untuk membuat domba-domba ini tampil indah, merupakan seni tersendiri bagi para peternak dan pencinta domba. Pasalnya tidak mudah untuk membuat domba tersebut agar enak dipandang dan tampil lebih gagah dan bersih serta sehat. Harga domba-domba ini pun tentunya jauh lebih mahal dari domba-domba pada umumnya yang kerap diperjual belikan. Untuk satu ekor domba yang indah ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Apalagi domba-domba ini pernah memenangkan dalam beberapa kontes domba. Ini bisa jadi potensi-potensi yang lebih baik lagi, khususnya untuk peternak-peternak ataupun petani-petani yang bisa nantinya akan bisa berkembang lah seperti itu, mengembangkan lah. Untuk Indra Mayu, ya tadi kita mencari bibit-bibit nanti dari yang untuk kontes ataupun yang nanti untuk jadi produksi pedaging ataupun nanti susu kali ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja Indra Mayu bisa lebih baik lagi dan mengikuti yang memang sudah ada di Jawa Barat. Dan itu ikonnya Jawa Barat loh untuk kambing ini ya seperti itu. Rencananya ajang ini akan digelas secara berkala sebagai ajang bagi para peternak dan pencinta domba sehingga dapat mengembangkan peternakan domba khususnya di Kabupaten Indra Mayu. Wahibisana, RCTV Indra Mayu.